Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan teknik Gold Sky dan cakram penggiling jiwa. Mata gelap Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan cahaya ungu dan Xiaoyan mengeluarkan sedikit membosan udara ungu. Kecepatan menyerap energi abadi di sekitar pada saat ini jauh lebih cepat dan sel-sel di dalam tubuh Xiaoyan tampak melonjak. Skill pertarung ini adalah skill yang dapat membuat Xiaoyan pulih dengan cepat dan mengembangkan kekuatannya secara ekstrim. Pada saat yang bersamaan, pemandangan di mata Xiaoyan tiba-tiba mulai berubah. Ini adalah aktifasi mata supranatural dari roh iblis supranatural. Xiaoyan pada saat ini melihat dunia merah cerah di hadapannya dan bumi serta langit tampak berlumuran darah. Xiaoyan samar-samar melihat dua sosok yang tersembunyi di kabut darah. Salah seorang di antara mereka segera berkata sepertinya seseorang benar-benar menerobos ke bintang sembilan. Sosok lainnya pada saat ini segera berkata memangnya mengapa karena itu hanya bintang sembilan. Di alam mereka bintang sembilan ada di mana-mana seperti kucing dan anjing. Oleh karena itu jangan meributkan permasalahan ini dan ia telah mendapat kabar bahwa serigala darah sedang menuju ke benua Dodi. Oleh karena itu biarkan serigala darah membunuh bocah ini dan dunia akan kembali seperti semula. Menanggapi hal tersebut sosok yang pertama segera kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa orang yang menyerap batu roh iblis darah adalah benih yang baik. Mereka juga harus membiarkan serigala darah membawanya kembali. Layar percakapan di antara keduanya pada saat ini hanya ditampilkan beberapa detik. Penglihatan Xiaoyan pada akhirnya segera berubah kembali normal. Sekarang Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Mata Xiaoyan tertuju kepada Raja Pemakan Jiwa dan sebaiknya Xiaoyan berurusan dengan Raja Pemakan Jiwa dulu. Adegan yang dilihat oleh mata kekuatan gaib Xiaoyan kali ini tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan pertempuran ini. Namun Xiaoyan pada saat ini telah melihat Raja Pemakan Jiwa yang penampilannya telah berubah. Tubuhnya dipenuhi dengan darah dan Xiaoyan pada saat ini segera berfikir tentang sosok merah sebelumnya. Memikirkan hal ini Xiaoyan menyangka itu pasti memiliki hubungan di antara keduanya. Pada akhirnya Xiaoyan segera menekan semua perasaannya dan kembali fokus kepada tekniknya. Lautan api pada saat ini secara alami segera melonjak dan dua cakram penggiling jiwa segera muncul. Melihat hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah keterampilan kecil. Kekuatan jiwa tahap akhir dari Raja Pemakan Jiwa segera meledak setelah ia mengucapkan hal tersebut. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera mengelilingi teknik Cold Sky dan teknik cakram penggiling jiwa. Kekuatan jiwa dari Raja Pemakan Jiwa bahkan lebih kuat daripada kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap awal keadaan di. Oleh karena itu dalam sekejap mata pada saat ini keterampilan bertarung Xiaoyan benar-benar dihancurkan dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah ini seketika mengembun menjadi naga berdarah yang melayang di depan Raja Pemakan Jiwa. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini dikalahkan Raja Pemakan Jiwa seketika merasa sangat senang. Ia menunjukkan ekspresi puas dan secara alami ia dapat mengetahui bahwa Xiaoyan tidak akan mungkin meluncurkan serangan besar kedua. Raja Pemakan Jiwa pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini mampu melawan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab dan kembali melakukan serangan kepada Raja Pemakan Jiwa. Api surgawi dan kabut darah pada saat ini saling menjalin di antara keduanya. Di tengah-tengah kedua kekuatan yang pada saat ini saling terjalin, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini merasa semakin bangga. Lautan api Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyusut di bawah tekanan kabut berdarah. Tetapi tak lama setelah itu senyum di wajah Raja Pemakan Jiwa seketika membeku dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kutil kelapanya pada saat ini terasa mati rasa ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berada sedikit di atas Raja Pemakan Jiwa dengan memegang busur suci di tangannya. Xiaoyan pada saat ini menggunakan busur suci yang dipadatkan dari api surgawi. Raja Pemakan Jiwa seketika menyadari bahwa serangan ini adalah serangan yang sebelumnya berhasil mengalahkannya. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya bisa tertegun mendengar suara berdengung dari busur Xiaoyan. Bahaya yang terpancar dari anak panah pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan ruang batas. Raja Pemakan Jiwa juga secara alami bisa merasakan bahwa serangan ini lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Pada akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi segera melesatkan anak panah ini ke arah Raja Pemakan Jiwa. Suara dentuman sonic pelepasan dari anak panah ini segera terdengar dan bergema di seluruh kota Juxi. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Perasaan ini persis seperti terakhir kalinya ia berhadapan dengan Xiaoyan. Raja Pemakan Jiwa dapat dengan jelas merasakan bahwa ia tidak akan bisa menerima serangan Xiaoyan sama sekali. Bahkan jika ia ingin menghadapi serangan Xiaoyan dengan seluruh kekuatan tahap air bintang sembilan itu akan benar-benar sulit. Ia pun menyipitkan matanya dan mengutuk dengan keras sungguh sangat sial bagaimana serangan ini bisa begitu kuat. Tubuh Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menegang sebuah ide seketika muncul di benaknya lagi dan ia pada saat ini harus melarikan diri. Selama ia bisa bertahan maka akan selalu ada kesempatan untuk membalas dendam. Pada akhirnya tubuh Raja Pemakan Jiwa pun dipelintir dan pada saat ini segera melesat. Ia berubah menjadi kilatan cahaya dan benar-benar melarikan diri. Orang-orang di kota Juxi pada saat ini benar-benar seketika terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Raja Pemakan Jiwa. Tiga leluhur bintang sembilan juga pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini berada di tahap akhir bintang sembilan Dodi benar-benar takut melawan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tahap menengah bintang sembilan Dodi. Tetapi mengapa Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar memutuskan untuk melarikan diri? Apakah mungkin kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Pemakan Jiwa? Sementara itu di sisi lain melihat Raja Pemakan Jiwa yang kabur Xiaoyan pada saat ini tersenyum sinis. Terakhir kali Xiaoyan melepaskan Raja Pemakan Jiwa, Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasa tenang terus-menerus. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin Xiaoyan melepaskan kesempatan yang ada? Memikirkan hal ini pada akhirnya sayap tulang segera muncul di belakang punggungnya dan tubuh Xiaoyan seketika melintas. Xiaoyan mengejar Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini benar-benar diburu oleh anak panah. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bergegas ke arahnya, Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak jika Xiaoyan pada saat ini membunuh Raja Pemakan Jiwa. Alam Dewa Darah pasti akan datang untuk mencari Xiaoyan. Mendengar hal ini Xiaoyan segera berteriak bahwa hal tersebut sangat mengejutkan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Pemakan Jiwa tahu tentang Alam Dewa Darah. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Xiaoyan lah yang memutuskan nasib dari Raja Pemakan Jiwa. Bahkan jika Raja Surgawi yang akan menemui Xiaoyan pada hari ini Xiaoyan akan tetap membunuh Raja Pemakan Jiwa. Melihat kesungguhan di mata Xiaoyan pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar jiper. Raja Pemakan Jiwa berpikir bahwa pada saat ini jalan terakhir yang ia miliki adalah melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Great Golden Crow Yin hanya bisa menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa yang melarikan diri. Pada saat ini ia juga menyadari tampaknya hari ini adalah hari terakhir Raja Pemakan Jiwa berada di benua Dodi. Ia benar-benar tidak bisa membantu dan pada saat ini hanya bisa menunggu hasil pertempuran. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih dalam pengejaran. Pengejaran ini berangsung sekitar dua hari karena pemakan jiwa pada saat ini masih belum kelelahan. Ia masih bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dan kecepatannya serta keterampilan bertarungnya untuk berhadapan dengan anak panah. Tetapi beberapa kali ia melesatkan keterampilan untuk mencegah anak panah pada saat sebelumnya. Anak panah benar-benar berhasil menembus semua serangan dari Raja Pemakan Jiwa dengan mudah. Pada akhirnya Xiaoyan dan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sudah berada di atas lautan emas ketiadaan. Menyadari hal ini Raja Pemakan Jiwa seketika benar-benar panik. Ia menoleh ke belakang dan pada saat ini panah benar-benar sudah mendekatinya. Ia segera kembali mengeluarkan teknik cakar yang sangat banyak untuk berhadapan dengan anak panah. Tetapi semuanya benar-benar sia-sia karena anak panah ini dapat dengan mudah menembus Raja Pemakan Jiwa. Bersamaan dengan hal tersebut panah juga pada saat ini seketika menembus tubuh dari Raja Pemakan Jiwa yang sudah kelelahan. Lubang pada saat ini segera terbentuk di tubuh Raja Pemakan Jiwa dan ia pada saat ini benar-benar terluka. Pada akhirnya ia segera berhenti dalam pelarian. Ia seketika menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini bergegas mendekat. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah diikuti oleh sinar cahaya yang aneh. Sinar cahaya ini berhenti di depan Xiaoyan dan berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi bunga berwarna merah darah. Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata bahwa ini adalah roh hantu pemanggil jiwa. Ini adalah roh hantu miliknya dan ia akan mempersembahkannya kepada Xiaoyan selama Xiaoyan melepaskannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan seketika memandangi roh hantu peringkat ketiga di hadapannya. Keterampilan bertarung spiritual yang dilakukan oleh Raja Pemakan Jiwa pasti terkait dengan roh hantu ini. Roh hantu ini juga sangat kuat dan jika itu bisa menyatu dengan Xiaoyan. Dengan begitu maka kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar akan bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan segera berkata bahwa kondisi tawar-menawar ini sangat menarik. Tetapi sekarang sepertinya semuanya sudah agak terlambat. Jika Xiaoyan membunuh Raja Pemakan Jiwa maka roh hantu ini juga seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Menurut Raja Pemakan Jiwa bagaimana dengan apa yang baru saja Xiaoyan sebutkan? Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Pemakan Jiwa hanya bisa terdiam dan pasrah. Ia benar-benar sudah tidak bisa lagi berhadapan dengan Xiaoyan dan pada saat ini hanya bisa menerima nasib. Aura yang dipancarkan oleh Raja Pemakan Jiwa bahkan pada saat ini hanya berada di tahap bintang 4 Dodi. Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini akan dapat membunuhnya hanya dengan satu lambayan tangan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata tetapi ada sesuatu yang pada saat ini akan Xiaoyan jadikan untuk bahan tawar-menawar. Selama Raja Pemakan Jiwa memberitahu Xiaoyan beberapa hal. Jika Raja Pemakan Jiwa memberitahunya dengan jujur maka Xiaoyan akan menyelamatkan hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini mata Raja Pemakan Jiwa pada saat ini dipenuhi dengan harapan. Xiaoyan pun segera bertanya apa hubungan antara Raja Pemakan Jiwa dengan alam Dewa Darah. Apakah naga berwarna darah ini dan bagaimana Raja Pemakan Jiwa bisa maju ke tahap akhir bintang 9? Jika Raja Pemakan Jiwa menjawabnya dengan jujur maka Xiaoyan akan menyelamatkan hidupnya. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sedikit tidak yakin. Ia akhirnya segera bertanya bisakah Xiaoyan mempertanggungjawabkan perkataannya. Xiaoyan dengan dingin segera bertanya apakah Raja Pemakan Jiwa akan menjawab sebelum Xiaoyan berubah fikiran. Raja Pemakan Jiwa pun menggertakkan giginya dan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia telah mendapat batu roh iblis darah dari alam Dewa Darah secara kebetulan. Naga berwarna darah ini lahir dari batu iblis darah dan kekuatannya bisa melonjak juga diperoleh dengan mengubah tubuhnya. Ia telah mengubah tubuhnya melalui batu iblis darah dan semua ini sudah ia katakan dengan sejujur-jujurnya. Mendengar hal ini Xiaoyan menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa dan menyipitkan matanya. Setelah itu Xiaoyan menglambaikan tangannya dan mengambil roh hantu beringkat ketiga. Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan segera pergi meninggalkan Raja Pemakan Jiwa. Setelah itu suara keras dari Xiaoyan segera terdengar di telinga Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan berkata jika Xiaoyan melihat bahwa Raja Pemakan Jiwa kembali menyakiti setiap tanaman dan pohon di benua Dodi. Xiaoyan pasti tidak akan membiarkannya hidup dan akan benar-benar menghancurkannya. Bahkan Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk ke alam reinkarnasi. Setelah kepergian Xiaoyan ini Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menghala nafas lega. Ia menyeret tubuhnya yang terluka parah ke darat tetapi pada saat ini Raja Pemakan Jiwa kembali terjekut. Tepat di bawah lautan tempat mereka baru saja berdiri bayangan hitam pada saat ini melintas. Bayangan hitam ini adalah sosok ikan besar seperti ikan yang menyerang Xiaoyan sebelumnya. Raja Pemakan Jiwa di dalam hatinya berkata bahwa hal ini akan sangat buruk. Pada akhirnya sosok ikan ini pun segera melompat dan menelan tubuh dari Raja Pemakan Jiwa. Setelah itu sosok bayangan hitam ini pun jatuh ke lautan emas dan menghilang di kedalaman lautan. Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Raja Pemakan Jiwa juga menghilang ke lautan emas. Pada akhirnya permasalahan dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah berakhir dan Xiaoyan kembali ke kota Juxi. Pada saat ini di kota Juxi masih banyak orang yang berdiri di tempat dan menunggu Xiaoyan kembali. Setelah beberapa hari pada saat ini akhirnya pelangi panjang segera datang bersamaan dengan suara angin yang bertiup. Kota Juxi yang semula sepi dan husu pada saat ini segera menimbulkan keributan. Semua orang mengangkat kelapa dan mata mereka pada saat ini tertuju pada api surgawi yang berada di langit. Tiba-tiba sorakan seketika bergema di kota Juxi ketika mereka berkata bahwa itu adalah Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan telah kembali dan sepertinya Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini berhasil membunuh Raja Pemakan Jiwa. Rongga mata semua orang pada saat ini sedikit lembab begitu juga dengan tiga tetua bintang sembilan. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dengan mata mereka yang dipenuhi kegembiraan. Tampaknya masalah di hati mereka juga pada saat ini benar-benar telah diselesaikan sepenuhnya. Pada akhirnya sosok Xiaoyan semakin mendekat dan pada saat ini segera berkumpul dengan yang lain. Xiaoyan melihat puluhan ribu orang yang berada di bawah. Xiaoyan merasa sepertinya ia pada saat ini benar-benar telah disambut oleh semua orang di benua Doki. Terlebih lagi mereka yang berada di kota Juxi yang benar-benar mengetahui siapakah Xiaoyan. Xiaoyan merasa hangat di hatinya dan mungkin ini adalah tujuan Xiaoyan selalu ingin menjadi lebih kuat. Xiaoyan benar-benar ingin melindungi semua orang yang dicintainya. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang dan bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini segera mengelilingi Xiaoyan. Semua orang pada saat ini tertuju pada bunga yang berwarna merah darah yang berada di tangan Xiaoyan. King Haoran dan tiga orang leluhur bintang sembilan dodi secara alami menyadari apakah itu. Mereka pun berseru dengan kaget bahwa ini adalah roh hantu pemanggil jiwa yang berada di peringkat ketiga. Bukankah ini adalah roh hantu yang dimiliki oleh raja pemakan jiwa? Sekarang roh hantu ini telah muncul di tangan Xiaoyan dan jawaban dari semua ini benar-benar sudah jelas. Roh hantu secara alami memiliki daya tarik yang kuat terhadap klan iblis darah. King Hongfei pada saat ini melihat roh hantu yang berada di tangan Xiaoyan dengan mata yang sangat berbinar. Sebagai tetua bintang sembilan secara alami ia memiliki roh hantu. Tetapi roh hantu ini memiliki peringkat kesembilan dan jauh lebih rendah daripada roh hantu yang berada di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu ketika melihat roh hantu ini bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum sedikit melihat mata King Haoran dan yang lainnya yang mengeluarkan air liur. Pada akhirnya Xiaoyan membalik ke lapak tangannya dan menyingkirkan roh hantu ini. Xiaoyan pada saat ini juga membutuhkan roh hantu karena roh hantu ini berkaitan dengan kekuatan jiwa. Peningkatan kekuatan jiwa tidak boleh diremehkan oleh Xiaoyan. Hal itu benar-benar sangat berguna di dalam pertempuran oleh karena itu Xiaoyan hendak mengkonsumsi roh hantu ini. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan menyingkirkan roh hantu ini King Hongfei sedikit terguncang. Xiaoyan adalah ras manusia dan Xiaoyan pada saat ini memegang roh hantu dan apakah Xiaoyan bisa menggunakannya? Memikirkan hal ini pada akhirnya King Hongfei benar-benar tidak tahan untuk bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya apakah roh hantu ini bisa berguna untuk Xiaoyan? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan akan jujur kepada senior. Roh hantu ini memang berguna dan sangat dibutuhkan bagi Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan berharap senior bisa mengerti mengenai hal ini. Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakan bahwa Xiaoyan akan menyerap roh hantu ini. Xiaoyan khawatir semua orang akan menjadi gila jika mengetahui bahwa Xiaoyan bisa menyerap roh hantu. Sebelumnya mereka benar-benar dikejutkan oleh Xiaoyan yang menyerap sembilan api surgawi. Jika mereka tahu Xiaoyan juga bisa menyerap roh hantu dan segel roh, bukankah itu benar-benar akan menggemparkan benua Dodi? Sementara itu King Hongfei pada saat ini hanya bisa menghala nafas. Pada akhirnya ia segera berkata jika begitu permasalahannya maka ia tidak akan memaksa Xiaoyan. Selain itu dengan kekuatan Xiaoyan bahkan di benua Dodi sebelum malapetaka langit dan bumi, Xiaoyan sepertinya akan menjadi kebanggaan surga. Dengan begitu maka King Hongfei sangat tahu bahwa ia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu dan menggaru kelapanya. Setelah itu mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius ketika ia menatap ke arah tiga leluhur bintang sembilan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan akan memberitahu tiga senior bintang sembilan mengenai sesuatu. Setelah itu Xiaoyan sama sekali tidak berbicara tetapi mentransmisikan aura tak dikenal dari alam dewa darah yang mendekat. Dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan pada saat ini memberitahu semua gambaran yang sebelumnya Xiaoyan lihat. Ekspresi dari tiga tetua bintang sembilan segera berubah ketika mereka menyadari hal ini. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan mereka pada saat ini hanya bisa saling memandang. Mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya apakah semua ini memang benar. Xiaoyan mengangguk berat dengan mata serius dan tiga leluhur bintang sembilan pada saat ini mengeluarkan keringat di dahi masing-masing. Tiga leluhur bintang sembilan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan bertanya mungkinkah benua Dodi benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Sementara itu King Hongfei pada saat ini segera menoleh dan bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui hal ini. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya ketika ia mendengar pertanyaan tersebut. Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman ketika ditanyai dan mata Xiaoyan pada saat ini seketika tenggelam. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahkan jika Xiaoyan menceritakan permasalahan ini dengan detail ketiga leluhur bintang sembilan. Semua itu benar-benar tidak akan berguna karena kekuatan dari tiga orang Dodi bintang sembilan ini hanya berada di tahap awal. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menjawab pertanyaan dari King Hongfei. Xiaoyan pada saat ini secara alami menyadari bahwa tiga tetua pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk mencegah hal tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengakhiri pembicaraan ini sebelum akhirnya seketika menoleh. Xiaoyan menatap ke arah sesosok makhluk yang pada saat ini menundukkan kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan datar sudahkah ia memikirkannya. Sosok ini adalah Great Golden Crow Yin yang pada saat ini masih berada di area pertempuran. Ketika Xiaoyan pergi mengejar raja pemakan jiwa tentu saja ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Tetapi ia memutuskan untuk diam di sini dan menunggu kedatangan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Great Yin Golden Crow pun seketika mengangguk. Ia juga pada saat ini segera berbicara bahwa ia pada saat ini ingin berbicara terlebih dahulu dengan Great Golden Crow Yan. Xiaoyan tidak mengatakan apapun setelah mendengar hal ini dan kobaran api seketika keluar di antara alih Xiaoyan. Pada akhirnya sosok dari Great Golden Crow Yan segera terbentuk di langit. Dua ekor gagak emas berkaki tiga pada saat ini saling berhadapan dan hanya terdiam. Keduanya pada saat ini tidak mengeluarkan perkataan sama sekali sebelum akhirnya keduanya segera berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke alih Xiaoyan. Meskipun keduanya pada saat ini tidak berbicara tetapi mereka sama-sama bisa merasakan di dalam hatinya masing-masing. Mereka bisa melakukan komunikasi dengan hati. Menyadari hal tersebut pada akhirnya Xiaoyan merasa sangat lega. Pada saat ini api surgawi peringkat pertama dan peringkat kedua benar-benar berada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam kepada Great Golden Crow Yan tidak peduli apa yang telah ia alami. Tidak peduli kebencian apa yang ada di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya Great Golden Crow Yan adalah Xiaoyan dan Xiaoyan adalah masa depannya. Ia akan menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan dan mereka akan berjuang bersama dan mulai sekarang Xiaoyan akan lahir untuk mereka. Mereka bisa pergi sejauh yang mereka inginkan. Mereka bisa menjadi kuat bersama dengan Xiaoyan karena mereka adalah satu tubuh. Melihat adegan ini semua orang pada saat ini benar-benar kembali terjekut. Mereka menghitung sebelumnya ada sembilan api surgawi di tubuh Xiaoyan dan pada saat ini benar-benar ada sepuluh api surgawi. Mereka bertanya-tanya monster apakah ini dan apakah Xiaoyan masih seorang manusia. Mata tiga leluhur bintang sembilan juga pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh cahaya ketidakpercayaan. Tetapi setelah memikirkan hal ini mereka merasa lega. Mereka pada saat ini juga memiliki harapan besar kepada Xiaoyan untuk melindungi segenap benua doti. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan kembali melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya dengan berat. Xiaoyan memberi hormat kepada semua orang dan pada saat ini berhenti berbicara terlalu banyak. Xiaoyan segera mengajak timnya untuk segera mengikuti Xiaoyan. Semua orang segera menuju ke bahtera yang berada ratusan meter di atas udara. Sosok Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah dan Xiaoyan segera menyemburkan energi orijin ki abadi. Xiaoyan memerintahkan Hong Err untuk kembali melesat ke lautan emas ketiadaan dan semua orang pada saat ini segera menghilang. Tetua bintang sembilan pada saat ini dengan wajah kusam menatap ke arah Xiaoyan yang menghilang. Tiga tetua bintang sembilan pada saat ini segera berdiskusi bukankah itu adalah sebuah bahtera? King Hong Fei juga berkata bahwa itu benar-benar sebuah bahtera yang dapat melintasi lautan ketiadaan. Melihat hal ini mungkin apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya memang benar. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini bahkan mengetahui lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka. Tiga leluhur bintang sembilan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh King Hong Fei. Pada akhirnya mereka menyipitkan matanya dan memutuskan untuk segera mengatur strategi. Mereka pada saat ini benar-benar harus menyiapkan pasukan dan bersiap akan kedatangan dari orang-orang alam dewa darah. Pada akhirnya setelah kepergian dari Xiaoyan ini semua orang secara bertahap bubar. Kota Juxi yang sebelumnya hancur pada saat ini juga mulai mengalami perombakan dan pembangunan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di lautan emas ketiadaan. Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah di atas dan mulai memurnikan air laut setelah pertempuran. Semua orang juga pada saat ini menjadi lebih sadar bahwa dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka masih jauh dar dikata cukup. Mereka benar-benar ingin membantu Xiaoyan tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar bersemangat untuk lanjut pelatihan. Tetapi selama periode waktu menunggu Xiaoyan memurnikan air laut semua orang pada saat ini sedikit bersantai. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini menjelajahi Bahtera. Xiaoyan juga pada saat ini mengumpulkan banyak tanaman yang terdapat di lautan emas ketiadaan dan menyimpannya di Bahtera. Semua orang pada saat ini sibuk berkeliling dan melihat-lihat lokasi di sekitar. Mereka melihat semua ruangan yang ada dan pada saat ini mereka sangat terkejut ketika melihat ruang yang bertuliskan ruang memori. Melihat hal ini Xiaoyan berpikir tampaknya ruang ini bisa melihat memori mereka di masa lalu. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Waktu senggang semua orang pada saat ini benar-benar sangat singkat. Setelah Xiaoyan memurnikan air laut yang cukup pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa sumber orijin kaisar di sekitarnya cukup kuat untuk semua orang berlatih. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya dan merasakan tiga keajaiban aneh yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan memperoleh dua api surgawi dan satu roh hantu sekaligus. Selain itu mereka semua berperingkat sangat tinggi. Jika Xiaoyan pada saat ini memurnikan dan memadukannya tentu saja kekuatan Xiaoyan juga akan sangat meningkat. Ni segera membuka yang pessoas berpornya. Jika Xiaoyan mempunyai mantenkan yaa tetampaknya di sek Sacred Media dan Jepang